Aku tuh merasa orang sering salah kapra gitu Ketika membicarakan optimisme dan pesimisme gitu ya Orang bilang harus optimistik gitu Apapun yang terjadi tetap berusaha gitu kan Sebetulnya sepenangkapanku Optimisme itu keyakinan sebetulnya Bahwa bagaimanapun caranya Apapun yang terjadi Semua akan baik-baik aja Dasarnya optimisme itu itu menurutku Ada kekeras kepalaan gitu Ada kengototan yang tanpa dasar Bahwa semua akan baik-baik aja gitu Gak tau caranya gimana Ada harapan terhadap sesuatu yang ideal gitu Sementara pesimisme itu sebaliknya gitu Kayak ya walaupun gak baik-baik aja juga gak apa-apa gitu Aku siap kok yang penting kan itu Yang penting aku siap kok gitu Hai aku Petty dan kamu lagi dengerin podcast Main Mata Yang didukung oleh jaringan Potluck Podcast Podcast Main Mata adalah podcast buku yang ngebahas banyak hal Seputar dunia perbukuan Seperti obrolan dengan para pelaku Mulai dari penulis, penerbit, editor, dan lainnya Juga ada rekomendasi berbagai jenis buku Dan tantangan untuk kamu para pembaca buku Kali ini aku ngobrol dengan Dea Anugrah tentang cara dia melihat kehidupan Dea ini seorang penulis esai, cerpen, juga penyair Kalau kamu baca karya-karyanya Dea Tema yang dia angkat sebenarnya cukup gelap Walaupun sering disisipin humor Kenapa ya dia selalu menyebut dirinya orang yang pesimis? Terus kenapa juga orang yang memandang hidupnya dengan getir dan pesimis ini Bisa mutusin untuk menetap di Jakarta Kita dengerin yuk obrolannya Nah ini kalau membaca tulisanmu ya Aku merasa tuh ada rasa getir kayaknya di setiap Hampir setiap tulisannya Walaupun sebenarnya kamu juga sisipin dengan banyak humor Dan kadang satir juga Apalagi pas baca cerpen yang sebuah cerita sedih Gempa waktu dan omong kosong yang harus ada Itu ada pernyataan yang diulang-ulang tuh Tak pernah ada penderitaan terakhir Terus di buku Hidup Begitu Indah dan Hanya Itu Yang Kita Punya juga Pas baca tuh kayak kamu ngingetin aja Hidup tuh gak selamanya akan baik-baik aja sih gitu Ya memang betul sih Tapi aku jadi penasaran sih Cara memandang hidup tuh seperti apa ya? Kayaknya orang sedih aja gitu Iya Aku juga gak ngerti sih Dari mana datangnya Cara memandang dunia yang kayak gitu gitu Tapi aku ngerasa Memang Mainly tuh dunia ini isinya kesedihan gitu Ada aja yang Kayak dari awal aja gitu kan Kita bahkan gak pernah minta gitu Gak pernah milih gitu Gak pernah kita tanda tangan kontrak gitu Oke saya akan hidup sekian lama gitu Dan pada usia 50 saya akan terkena kanker prostat Misalnya kan gak pernah kan Tapi Toh orang ngalamin gitu Orang gak pernah tanda tangan misalkan Oke nanti di usia 46 Kaki saya dipotong karena saya diabetes gitu Gak pernah Gak pernah ada persetujuan itu gitu loh Gak pernah ada persetujuan untuk Misalkan Lahir di keluarga yang Tidak sanggup membiayai kamu makan Tiga kali sehari gitu kan gak pernah Tapi toh orang ngalamin gitu Menurutku existence itu sedih banget sih memang Kita gak pernah pilih Kita gak pernah minta Tau-tau kita ada disini Dan kita tahu sejak awal Bahwa ini pasti berakhir gitu Kayak Anjir sedih banget sih jadi ya Kayak dunia hidup macam apa Yang bisa terwujud Dalam kerangka seperti itu gitu kan Justru bukannya kayak Yaudah bikin hidup tiang sebaik-baiknya aja Iya akhirnya jatuhnya ke situ Akhirnya ke kayak Aku jadi bisa lebih memberi harga Memberi nilai pada Kebaikan antar manusia gitu Lebih bisa ngeliat Betapa berharganya Misalkan Pengalaman Ngeliat senyum bayi gitu Atau Momen Bercanda sama teman-teman deket gitu Justru karena dia sementara Karena kita Gak punya kepastian gitu Karena kita gak tahu Justru hal-hal yang kecil itulah yang Paling pantas dirayakan gitu Hmm oke Karena itu sementara Berarti tetap pesimistis ya Sebenarnya ya Iya Kayak Senang dikit Eh ntar ada apaan nih Gitu gak Jadi Siap gitu Aku tuh merasa orang Sering salah kapra gitu Ketika Membicarakan optimisme Dan pesimisme gitu ya Orang Bilang Harus optimistik gitu Apapun yang terjadi Tetap Tetap berusaha gitu kan Sebetulnya Sepenangkapanku Optimisme itu keyakinan Sebetulnya Bahwa Bagaimanapun caranya Apapun yang terjadi Semua akan baik-baik aja Dasarnya optimisme itu Itu menurutku Ada kekeras kepalaan gitu Ada Kengototan yang tanpa dasar Bahwa Semua akan baik-baik aja gitu Gak tahu caranya gimana Ada harapan terhadap Sesuatu yang ideal gitu Sementara Pesimisme itu Sebaliknya gitu Kayak Ya walaupun gak baik-baik aja Juga gak apa-apa gitu Aku siap kok Yang penting kan itu Yang penting aku siap kok gitu Berarti bagusan orang tuh Pesimis ya Jadi kayak dia udah tahu Hidup tuh gak akan baik-baik aja Yang ideal itu tidak ada Jadi Yaudah nikmati aja gitu ya Marilah kawan-kawan Kita menjadi orang pesimis Lihat ekonomi tidak tumbuh kan Ya udah Gak apa-apa Memang Trickle down economics Tidak pernah bekerja Santai aja Benar sih Lihat pemerintah melonggarkan PSBB Yaudah Gimana ya Memangnya selama ini Kita pernah dipikirkan Nasibnya kan tidak juga Tidak juga sih Kalau Kamu sama Istrimu Apakah dia orang yang Punya cara pandang Sama denganmu Atau Justru berbeda Unik sih Karena Nadia itu Dia lebih Mungkin pada dasarnya Ada pendekatan yang mirip ya Terhadap Hidup gitu Tapi Jatuhnya beda Dia lebih Lebih riang Lebih relax Lebih santai Gak pemurung Pokoknya cocok Kamu pemurung ya Kayaknya sih Begitu Dulu itu Aku punya Semacam kebiasaan Tapi sebenarnya Bukan kebiasaan juga Aku gak tahu Kenapa Aku bangun pagi Jam 6 Jam 7 Masih dingin Masih burung berkicau Gak tahu Suka sedih Tiba-tiba Bangun pagi Kenapa Gak tahu Gak ngerti juga Mungkin karena aku Menyadari Oke ini hari yang lain lagi Masih berlanjut Just another day Gitu ya Another day Oke Sampai segitunya ya Baiklah Ada pengalaman yang spesifik Jadi aku tuh dulu pernah SMA Gitu lah Aku tuh gak punya Hobi apa-apa Gitu Gak punya keterampilan apa-apa Gak punya bayangan Tentang masa depan Gitu Gak tahu mau ngapain Nah aku tuh tinggal Di kota kecil Di bangka Namanya Sungai Liat Temen-temenku ya Temen-temen sekolah Tapi juga gak tiap hari Ketemu kan Maksudnya gak tiap hari Nongkrong gitu Sekolah ya udah pulang Nah Gak tahu mau ngapain Jadi tiap hari tuh Kayak cuman Tidur-tiduran Gitu Di teras Ngeliatin Awan-awan gerak Terus Atau kalau bosen Keliling-keliling Naik motor Kayak Bener-bener Hampah gitu Gak tahu mau ngapain Nah terus Di momen kayak gitu Ada pengalaman Yang agak pahit Gitu Yang menyebabkan Akhirnya keluarga ku tuh Harus pindah gitu Keluarga ku harus pindah Ke kota lain Tapi karena Kuda SMA kan Susah kan Pindah-pindah Aku tetap tinggal Di sana sendirian Keluarga ku udah pindah Dan aku dititipin Ke rumah kerabat lah Ke rumah temennya Ayahku Nah disitu Makin jadi tuh Perasaan Kayak Kan lumpang Di rumah orang gitu kan Terus gak boleh kemana-mana gitu Kalau misalkan pulang sekolah Ya pulang gitu Terus pagi ya berangkat Disitu tuh aku mulai Banyak mikir gitu Soal hidupku sendiri gitu Dan hidup secara keseluruhan Ngapain ya gitu Pas aku kerja juga Aku pertama kali kerja di Jakarta Itu tahun 2014 Itu komuter kan Naik KRL gitu Tiap sore itu Kalau pulang Aku kepikiran Ngeliatin Wajah-wajah orang capek Gitu ya Dari Sudirman mungkin Balik ke Bogor Udah kuyuh gitu Udah kayak gak punya Harap Gak punya cita-cita Gak punya Dari mukanya sih Gak tau sebenernya ya Ngapain ya Waktu itu kamu dari Bangka Terus akhirnya bisa ke Jogja Memutuskan juga ke Jakarta Atas dasar apa? Nah itu Aku bisa ke Jogja Terusnya ceritanya juga Agak Agak ganjil Kenapa tuh? Ayahku itu tadinya Gak mau aku kuliah Dia maunya aku jadi polisi Bayangin Polisi? Semuanya aku Sekolah Ikatan Dinas lah Gak harus polisi Kalau polisi gak dapet Misalkan Sekolah Imigrasi Gak tau apa gitu Yang Ikatan Dinas Dia bilang alatannya Dia punya uang Tapi gak banyak Cukuplah untuk Membayar Sogokan Di muka gitu kan Menasih ya umum gitu kan Kalau mau masuk Sekolah Dinas Ya bayar sekian gitu Cuman aku gak mau Aku bilang Kalau dari awal Udah harus nyogok gitu Berarti aku akan Menghabiskan karirku Buat mengembalikan Modal itu kan Aku akan malakin Orang-orang Sebagai polisi Aku bilang Aku mau kuliah aja Nah tapi Sebagai anak muda Yang gak ngerti Apa-apa ini Aku gak tau juga Mau kuliah apa Oh gitu Dulu di sekolah itu Nilai ku yang bagus Itu cuman Sosiologi sama Bahasa Inggris Tapi gak pengen Kuliah Bahasa Inggris Karena kayak Kursusan kali ya Gitu mikirnya Kayak ngapain ya Sosiologi juga Gak tau mau kuliah apa Terus Dengarlah dari Ada tetangga Yang udah kuliah Emang Sekampung itu Pergaulannya Dengerin dari tetangga Ada kuliah Ada tuh Jurusan hubungan internasional Namanya Oh oke Menariknya gitu Di kepalaku Hubungan internasional ini Begitu kamu lulus Kamu akan jadi diplomat Berangkat aku ke Jogja Buat kuliah Karena ayahku bilang Setelah berdebat Setelah berantem Ya kamu boleh kuliah Tapi harus di Jogja Karena biaya hidupnya murah Dan harus di kampus negeri Berangkat daftar di UGM Waktu itu aku ikut SPMB ya Aku pilih HI Jurusan pertamanya Terus Jurusan keduanya apa ya Gitu Kata temanku harus yang Jumlah kursinya lebih banyak nih Dari HI HI waktu itu sisa 5 kursi Oh oke Sementara Yang lain nih apa Yang kedua ya Terus aku lihat Ada jurusan namanya Filsafat Filsafat ini apa ya Gitu Kursinya masih 15 Paling banyak Kemungkinan diterimanya banyak Eh besar berarti ya Iya ketimbang aku disuruh pulang Kan jadi polisi Terus yaudah lah Aku coba-coba gitu Pilih aja nih Apa filsafat Aku gak punya bayangan sama sekali Filsafat itu apa Yang dipelajari apa gitu Karena sosiologi waktu itu sama Kalau gak salah Mahi tinggal 5 kursinya Kayak Oh gak mungkin nih Sama-sama sulit kan Ternyata keterima Di filsafat Jadilah aku kuliah Filsafat Oh Aneh sekali sebetulnya Terus pas kuliah Agak kaget Atau gimana Nah kebetulan Ternyata cepat adaptasinya gitu Karena Awal juga kan Itu kayak masih Basic gitu kan Masih pengantar Masih perkenalan gitu Cepat nyambungnya Jadi Cocok Dan Aku tuh Bersyukur gitu ya Karena Walaupun Fakultasnya kecil Perpustakaannya bagus Dan sepi Jadi aku di purpose terus dulu Mau beli buku gak punya duit kan Tapi purposenya lengkap ya Lumayan lengkap Sebenernya gak Gak besar purposenya Tapi koleksinya bagus Dan di kemudian hari Aku waktu itu udah nulis sih Tapi Belum banyak tau lah gitu Soal komunitas penulis gitu Terus Apa yang harus dilakukan Kalau mau jadi penulis Suatu hari aku baca Wawancaranya Eka Kurniawan Dia cerita juga Soal perpustakaan Di Fakultas itu Terus Aku jadi gak enak Karena Buku yang dia sebut itu Bukunya Knut Hamson Itu udah Aku baca gitu Dan Aku bawa pulang Gak aku kembalikan lagi Wah Kayak Oke jadi ternyata Eka Kurniawan juga bacanya Disini ya gitu Terus sampai sekarang Belum dibalikin? Udah ilang juga Bukunya Kayak sebetulnya Agak menyesal juga gitu Kayak Kalau gak aku colong Bukunya mungkin Sekarang ada juga Orang generasi berikutnya Yang baca Ya ampun Oke Tapi Sebenernya Pas juga ya Kamu suka nulis Terus ke Jogja gitu Iya Yang tempatnya banyak Penulis-penulis lahir Juga disana kan Aku juga merasa Beruntung Karena ada di sekitar Orang-orang yang Minatnya sama Yang Cita-citanya sama Mau jadi penulis Mau Belajar nulis Ada beberapa temen Yang sebaya Sama aku Belajar nulis bareng Ada juga beberapa Penulis yang Senior lah Yang udah Udah mapan gitu Dan Mau Membimbing gitu lah Bukan membimbing sih ya Membantu gitu lah Kayak Ngasih Rekomendasi buku Terus Misalkan Aku ada tulisan baru Dia mau baca gitu Walaupun gak ditawarin Dan ngomentarin gitu Akhirnya Aku merasa dibantu Banyak orang sih Dalam Perjalananku Jadi penulis Pertama kali Kenalan sama Penulis-penulis di Jogja Gimana tuh Awalnya sih Kalau yang sebaya ya Ada beberapa temen deketku Yang sebaya Namanya Rosie Dwi Mereka nulis juga Sekarang masih nulis Kenalnya tuh di Internet sebetulnya Kenal di blog Itu kan dulu masih Hype tuh Blogging Nulis Puisi Nulis apa gitu Terus Ketemulah sesama Yang punya blog Kayak gitu juga kan Terus jadi berinteraksi Tau umurnya sebaya Terus Ternyata si Rosie ini temenku Ada rencana Kuliah ke Jogja juga Oh dia tadinya Bukan di Jogja Iya dia Masih SMA Aku semester 1 Dia SMA Terus Kuliah di Jogja deh gitu Oh iya udah Terus ketemu Memang jadi akrab banget gitu Terus belajar nulis bareng Berkomunitas sama Aku tuh lebih banyak bergaul Sama anak-anak kampusnya Rosie itu Di UNY Ketimbang sama temen-temenku Di UGM Karena ini sih Lebih cocok kayaknya Secara Kesanggupan finansial Temen-temen Kuliahku itu Temen-temen Sekelasku itu Dulu Sering longkrong di Cafe Dimana gitu Aku kan gak punya duit tuh dulu Jadi Gak bisa gitu Gak bisa bergaul bareng Nah cocoknya sama UNY UNY ini kan Kalo UGM itu banyak Anak kayanya Di UNY itu lebih banyak Anak orang-orang dari daerah Anak guru Jadi Lebih cocok gitu Jadi belajar nulisnya bareng mereka Terus ketemu juga Sama Penulis senior gitu Kayak Mentor pertama aku tuh Untuk penulis tuh South City Tumoran Di Jogja Terus Ada juga yang namanya Raudal Penulis Cerpen juga Sangat membantu sih Sangat Memudahkan lah Selain Yang tadi aku bilang Juga kayak dikasih kesempatan Untuk Ngomong gitu Untuk ngisi acara Untuk ketemu orang lain Iya sih Ekosistem di Jogja Kayaknya memang ini ya Dari senior ke junior tuh Semuanya saling Saling bantu kali ya Iya Kalau ketemu orang-orang yang tepat Sangat memudahkan Cuman ya Aku gak menutup mata juga Bahwa Itu privilege yang Gak bisa dialami oleh Semua orang gitu kan Ada beberapa faktor yang Menguntungkan aku gitu Misalkan aku laki-laki gitu Otomatis Gak ada tuh Fenomena abang-abangan Mau manfaatin Oh Macam-macam kan Iya kan Iya bener Itu jadi Fenomena yang lumayan Ini ya Lumayan sering terjadi Di Indonesia Terhadap penulis perempuan Itu aku jengkel banget Jengkel Minta ampun Karena banyak sekali sebenarnya Penulis perempuan yang bagus Yang ketika mau belajar gitu Tapi ketemu orang-orang yang keliru Ketemu ekosistem yang keliru Dan akhirnya Terpaksa pupus gitu Oh gitu Ada banyak lah cerita sedih Dari temen-temen yang kayak gitu Jadi kadang ketika aku ngeliat Karirku sendiri gitu Mau gak mau gitu Aku jadi berpikir bahwa Selain aku berutang pada banyak orang Juga ada faktor kayak Ya aku memang Diuntungkan gitu Sebagai laki-laki Sebagai orang yang bisa kuliah Sebagai Aku sih berharap Di masa mendatang gitu Kan lebih inklusif aja sih Dan ya Kamu Mendapatkan itu Dan juga kan kamu Sekarang gak menyalahgunakan itu kan Iya Kesian-kesian banget Aku belum Belum denger banyak sih kayaknya Tapi ya kalo misalnya Yang liat di media sosial pun Misalnya cuman segelintir yang keangkat pun Ya Ya memang Nasib perempuan Lebih Lebih sedih sih Ada satu cerita tuh Temen penulis cewek gitu Sedih lah Sedih banget gitu Jadi dia Waktu itu baru Mau belajar nulis Tulisannya bagus dari dulu gitu Dari masih sekolah gitu Terus Ada satu kesempatan Waktu itu dia ke Jakarta lah Ada urusan Terus Ketemu Sama Penulis senior gitu Dia datang dengan pikiran bahwa Oh akhirnya ada orang yang mau bantu ya gitu Mau ngajarin Seneng sekali gitu dia Disuruh main ke rumahnya Yaudah tanpa pikiran aneh-aneh aja sih Temen ini gitu Dateng aja gitu Tapi begitu sampai disana Ada percobaan serangan gitu Kayak Aduh kasihan banget ya Dan aku baru tau cerita itu tuh Setelah Mungkin 10 tahun kami berteman baik ya Oh iya Begitu denger cerita itu Aku Rasanya patah hati banget gitu Sama Ekosistem Mungkin di sastra Indonesia gitu Yang Gak adil banget gitu Gara-gara itu Tapi dia sekarang masih berkarya Atau malah Cukur lah Sekarang masih ini Tapi setelah Mandek sekian lama gitu Dia cerita itu Sekaligus menjelaskan bahwa Ya karena itu Dia bilang Cukup trauma gitu Untuk beraktivitas Di lingkungan itu gitu Kan takut ketemu orangnya Takut Macem-macem gitu Iya sih Takut kalo ketemu yang baru pun Jangan-jangan juga punya Pemikiran yang sama ya Iya Dan yang bikin aku sedih itu Selama 10 tahun itu Aku gak tau Dia mengalami itu Dan Kupikir dianya aja yang Kayak On off On off aja gitu Minatnya Jadi Aku gak pernah nanya gitu Gak pernah nyari tau gitu Cuman kayak Lagi gak doleh gitu Oh yaudah gitu Gak tau gitu Bener-bener gak tau gitu Setelah Tau itu kayak Aduh sedih banget Kenapa itu terjadi ke dia Dan tidak terjadi ke aku misalnya Kenapa itu harus Dialami gitu Sama dia Apa karena dia perempuan Aja gitu Kalau iya Alangkah gak adilnya Waduh jadi sedih Iya sih Iya memang masih Masih banyak PRnya sih Di sini Dan di industri manapun ya Sebenernya Gak hanya Buku ya Film juga parah tuh Aku denger Iya parah Kadang gak habis pikir ya Sama orang-orang Yang Abuse Posisinya gitu Ngapain sih Gitu Kayak Apakah tidak bisa Membina hubungan baik-baik Yang konsensual Apakah tidak sanggup Iya Itu tuh Kalau orang udah Terlalu dibutakan Kekuasaan Jadinya gitu deh Bisa jadi ya Karena power tends to corrupt Iya Makanya Berarti emang Mendingan Tetap ini aja ya Biasa-biasa aja ya Dan aku senang sih Belakangan ini Banyak inisiatif Untuk kayak Membagi platform Gitu ke Teman-teman Yang Rentan gitu ya Gak hanya perempuan Tapi juga yang transgender Yang LGBT gitu Ada Upaya desentralisasi gitu kan Biar Gak itu-itu aja gitu Dewa-dewanya Salut sih Sama teman-teman Aku gak bisa Membantu banyak gitu Untuk Kurusan itu Karena gak begitu paham Dan pada dasarnya Aku orang yang Ngantukan Kurang cocok Untuk aktivisme gitu Kemarin aja Waktu demo Ini RKUHP Itu aku dateng Sekaligus liputan kan Begitu gas air matanya keluar Langsung kabur Sangat Tidak cocok Dengan konfrontasi Sebetulnya Oke Ya Bersuara kan bisa Lewat berbagai cara Iya Dan aku pikir ya Udah dateng Gugur kewajiban deh Gitu Tapi Kalau dari kamu ada Mungkin bisa Ngerekomendasiin platform Yang tadi misalnya Yang tadi kamu bilang Lebih inklusif Yang kamu tahu Belakangan ini tuh Banyak inisiatif-inisiatif Yang dibikin sendiri Oleh teman-teman penulis Misalnya kayak Ada temanku Namanya Raisa Intan Beberapa penulis perempuan Mereka bikin kolektif Namanya perkawanan Perempuan penulis Itu dapet grant tuh Mereka dari DKJ Waktu itu Oh Oke Jadi mereka berusaha Menciptakan satu Ekosistem yang Ramah gitu Dan Bisa hiduplah Karir penulis perempuan Dari situ Mereka bikin acara diskusi Bikin pelatihan penulis Terus Ada juga Beberapa yang Bikin media publikasi sendiri Yang bikin zin Bikin majalah Teman-teman di penerbitan juga Penerbitan independen Terutama ya Mulai banyak kasih ruang juga Buat naskah-naskah yang Entah itu Ditulis oleh Orang Dari kelompok rentan Atau ceritanya tentang Orang kelompok rentan Kayak lebih Lebih banyak aja sekarang Opsi yang tersedia Komunitas juga ada Dimana-mana Iya Biar referensinya Nggak yang ke situ-situ terus ya Sekarang kan Tempat diskusi buku Itu banyak banget Ada post Ada Kios-ojo-kios Ada Pavilion puisi Misalnya Tempat Pentas gitu Udah banyak banget Seneng sih Makanya Moga-moga sih Pandeminya cepat berakhir ya Biar bisa Kumpul-kumpul lagi tuh Wah gila nih Pasti orang Kalau udah boleh nongkrong Udah nggak kira-kira lagi Pasti nongkrong Parah Ya Tapi kalau mau aman Mungkin tahun depan sih Aku denger-denger sih Ini Udah ada vaksin yang di Uji coba Tahap ketiga Di Cina Oh gitu Tapi sementara ini Baru militer yang pakai Oh iya deh Kemarin suami juga Ngasih tahu Iya-iya-iya Bener Semoga cepat beres deh Iya semoga deh Oke Tadi kan kamu lahir di Bangka Terus pindah Jogja Terus sekarang tinggal di Jakarta Untuk Aku agak bingung sih Untuk orang yang pesimis Kenapa kamu memilih Jakarta ya Kayak Sungguh tidak ideal nggak sih Kayak pusat segala hal Yang memusingkan tuh Ada di sini sebenarnya Banyak orang Jakarta Pengen keluar Justru karena itu Karena aku nggak Expect Hidup yang Nyaman ya Oke Alasannya lebih praktikal aja Karena UMR di Jogja Kecil Oh Iya-iya Parah banget loh Cuman 1,7 Atau 1,8 ya Oh iya Dan aku kan Merantau sendirian Nggak ada saudara Nggak ada Keluarga Jadi Dengan kata lain Aku harus menanggung Semua biaya hidupku kan Tempat tinggal Makan Sekolah Bahkan Jadi di Jogja Waktu itu Apalagi dengan pekerjaan yang serabutan Jadi waktu kuliah itu Juga aku harus Kerja Harus sambil kerja Itu pekerjaannya Nggak pernah sebanding Antara kerjanya Dengan pemasukannya Gitu Kerja Bikin transkrip Gitu Atau Entry data Atau nyebarin survei Kerja-kerja serabutan Gitu Badan udah capek Gitu Dapetnya baru 200 ribu Gitu Oh Bukannya Ini tapi Kupikir Itu ada titik Dimana aku harus berhenti Gitu kan AF Laksana tuh Ngumumin di Facebook Dia bilang Dia mau bikin penerbitan Yang khusus Menerbitkan Bacaan buat remaja Jadi dia pengen Bacaan buat remaja tuh Berkualitas Aku tertarik banget tuh Karena Ngerasa dulu Waktu Remaja gitu Bacaan yang ada tuh Ya Nggak dikhususkan Gitu Dulu waktu aku sekolah tuh Nggak kenal ada yang namanya Buku-buku yang adult Gitu Nggak tau ada yang namanya John Green Gitu Nah seneng aja gitu Ketika ada yang punya inisiatif Itu kayak Aku ikutan deh Gitu Sekalian aku Cari kerjaan Terus dia bilang Aku cuman komentar gitu Di Facebooknya Mas aku mau dong Gitu Datang aja katanya ke Jakarta Nah selang Berapa minggu kemudian Aku Beres-beres Berangkat ke Jakarta Kuliahku belum selesai Waktu itu kan Oh gitu Kuliahku lama sekali Aku angkatin 2008 Dan tahun 2014 Belum selesai Wow Oke Lulusnya kapan jadi? 2015 Akhir Aku kerja setahun Eh 2016 ya 2016 awal Aku kerja setahun Terus Balik ke Jogja Cuti kuliah gitu? Sebenernya bukan cuti sih Aku pergi aja Jadi aku harus tetap bayar SPP tuh Pusing banget Untungnya dulu SPP-nya belum mahal Cuma 500 ribu dulu Oke Tapi balik-balik tuh Ternyata aku ada SPP belum dibayar Itu 4 semester apa ya Buset Berarti sempat kerja Di penerbitannya Ais Laksana itu? Iya Namanya Mokamedia Oh Mokamedia tuh Itu Terus setahun Terguling lah tuh Karena kami tidak berhasil Secara bisnis Aku balik ke Jogja Nelesain studi Temen-temen Mencar-mencar lah Kemana-mana Itu novel pertamanya Dio Itu diterbitin disitu Oh itu yang pertama kali Kamu Kenalan sama dia? Iya Kenalannya tuh Justru karena dia Nulis novel itu Tahun 2016 Selesai studi Itu aku balik lagi Ke Jakarta Balik ke Jakarta Kerja di Tirto Sampai sekarang disini Oh sekarang di asumsi ya? Iya Di Tirto tuh 3 tahun Terus di asumsi ini Baru setahun Berarti ya Akan dalam waktu lama lah ya Di Jakarta Lagi KPR kan? Kayaknya akan menetap sih Iya walaupun di luar Jakarta Ya di pinggirannya Oke Baiklah Satu pertanyaan terakhir Oke Novelnya kapan jadi? Aduh Aduh sulit sekali nih pertanyaannya Lagi dikerjakan sih Cuman aku belum tau Kapan kira-kira selesainya Harusnya sih Segera Kemarin aku diomelin Nama Mas Yusi Dia whatsapp Novelmu udah jadi? Belum Belum Tahun depan sudah 30 loh 30 umur 30 maksudnya? Iya Oh oke Aku kan berulang tahun kemarin Tanggal 27 Mungkin ucapan ulang tahunnya begitu Ini mau diterbitin banana Berarti? Belum tau Aku Tidak berani menjanjikan sebenernya Sebenernya Pernah ada obrolan Sama beberapa temen Mas Yusi pernah nawarin Di banana Sama penerbit lain juga Kayak ada beberapa temen Yang nanyain naskah Dari margin kiri Dari Dari tempat lain juga Cuman Karena gak ada Naskahnya gak ada gitu Belum jadi Jadi aku gak bisa janjiin Kapan selesai Dan akan kemana Baiklah Eh kamu pernah pake ini gak? Aplikasi Truecaller gak? Belum Kenapa? Waktu itu sempet Ada kasus ini tuh Yang Anak-anak STM Bikin grup Katanya buat bikin kerusuhan Waktu jaman Demo RKU HP Pas dicek Nomor-nomor yang ada di Whatsapp itu Pake Truecaller Itu buat meriksa Siapa nama orang ini Disimpen di kontaknya Orang-orang lain gitu Jadi kalo 10 orang Nyimpen nama kamu Patty gitu Paling banyak Akan muncul dia Paling atas gitu Jadi ketauan lah Orang ini siapa gitu kan Inti cerita ini adalah Jadi Kapan itu aku nyoba Masukin nomorku Ke Truecaller Kurang ajar Ada yang nyimpen nama aku Dea Anugrah Novelis Jengkel banget aku Novelis aja gak gak ada Wah Siapa tuh yang nyimpen tuh Tolong ya Oknumnya Bisa-bisa aja Aku cerita ke beberapa temen Sama Dio dicenggin mulu Dikatain Novelis terus Sampai sekarang Sampai sekarang Dia jengkel Noveliku gak selesai-selesai kan Dia udah punya 4 Yaudah lah Kelarin lah Gitu Kayak gampang Gitu Kerangkanya udah ada Udah sih Udah dari lama sebetulnya Tapi Ngerjainnya itu yang On off gitu Ya Moga-moga Kado ulang tahun-tahun depan lah Kalau gitu Mereka udah juga temen Nanya gimana rasanya Abis nerbitin Buku puisi baru Terus ku bilang Rasanya adalah Aku tahu Bahwa seharusnya Aku menerbitkan novel Bukan menerbitkan buku puisi Rasanya lari dari tanggung jawab aja Kalau misalnya jadi terbit Ini kan berarti jadi novel pertama kan ya Iya Betul Oke Ditunggu Terima kasih Baiklah Kalau begitu Kita sudahi dulu obrolannya Thank you ya Dea Terima kasih Iya Dadah Dadah Terima kasih udah dengerin Jangan lupa dengerin bagian satunya dari obrolan dengan Dea Anugrah ini ya Terus Podcast Main Mata juga membuat versi audio dari cerpennya Dea Yang ada di buku Bakat Menggonggong judulnya Masalah Rumah Tangga Dengerin juga ya Nah Kalau kamu suka dengan konten yang kami sajikan Kami akan sangat berterima kasih sekali Jika kamu mau merekomendasikan bab ini Atau Podcast Main Mata secara keseluruhan Ke teman-teman kamu yang suka baca buku Mau kasih saran atau masukan juga boleh Bisa lewat Instagram di At Patricia.Wulandari Atau di At Potluck Podcast Kalau di Twitter Bisa di At Patipati Gulipat Atau di At Podcast Potluck Jangan lupa juga Follow dong Podcast Main Mata di Spotify Kemudian beri dukungan Buat jaringan Potluck Podcast Dengan follow dan subscribe Di Soundcloud, Youtube, dan lainnya Untuk informasi lengkap Seputar episode terbaru yang akan tayang Dari channel-channel podcast yang ada Follow jaringan Potluck Podcast di Instagram At Potluck Podcast Sampai jumpa lagi Dadah